Halo guys, welcome back to my channel di Fave Love Vlog. Halo guys, saatnya kita episode gerbuk garasi lagi. Excited sekali, ini adalah kedua kalinya gue mau gerbuk garasi. Teman terdekat, kemarin kan udah garasi drive. Dan sekarang tebak, gue pengen gerbuk garasi siapa kira-kira. Yang tau, Rp100.000 buat kalian. Ayo dong, jawab dong. Benar sekali, Abdul Rp100.000. Kita lagi ada di garasinya Om Mobi. Sekarang kita ke depan buat manggil Om-nya. Let's go guys. Setau gue tuh terakhir kali gue ke bengkele Om Mobi tuh di Trogong. Apaan dong? Dia yang menjelas, kenapa udah di dalam duluan? Dia udah di dalam. Yes, tadi ada iklan ya. Ternyata Rina udah di dalam. Jangan-jangan dia tinggal di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Baik. Lama deh nggak? Lama banget ya? Perasaan terakhir itu bengkelnya nggak di sini? Tiba-tiba ada di sini loh. Iya, di sini sekarang bukan bengkel. Oh ini bukan bengkel? Oh iya, iya, iya. Ini kantor aja. Kita mau masuk apa mau kemana nih Om? Tidak, terserah. Mau di depan dulu itu ada itu. Yang cukur, mau cukur dulu. Boleh, boleh. Nah ini, luar ini parkiran karyawan depan ya. Dan ada charger juga. Ini charger termahal di dunia ini. Ini mobil baru kan Om? Apa? Ini bingung kan baru ngambil banget kan? Baru-baru ini. Ini charger, jadi umum bisa nge-charge di sini. Oh iya? Bisa, bisa. Siapapun bisa nge-charge di sini? Boleh. Asal mau bayar parkir. Berapa tuh? Satu jam? Satu juta. Satu juta. Oh, udah kayak di Jepang ya Om? Iya, memang ini kita Jepanis. Oh, ini Jepanis. Jepanis ya. Ini berarti konvensional? Bisa? Ini AC charging biasa bisa 11 kilowatt. Oke. Tapi kalau full itu, nge-f1 jam itu nggak kan ya? Oh, berjam-jam. Tergantung baterainya berapa persen sisa di mobil kita dan seberapa besar baterainya kita. Kalau ini bingung? Bingung ini 37,9 kWh. Berapa jam om ini sisa sampai full? Tergantung, kalau dari nol, kan nggak mungkin kita dari nol ya? Iya, dari 5 persen lah kalau aku mau. Kalau dari nol ini, kalau diingung bisa makan 7 kWh, berarti sekitar 5 jam. 5 jam? 5-6 jam lah. Oh iya, jadi aku bisa. Kalau dari nol mungkin nggak mungkin dari nol. Iya. Ini dari 50 persen, sekarang baterainya berapa nih kita lihat? 67 persen. Berarti rata-rata emang nge-charge-nya itu di atas 5 jam ya? Nggak ada yang 1 jam. Sejam juga bisa kalau baterainya 90 persen. Kalau baterainya 90 persen, ya. Tapi kalau misalnya 5 persen, berarti butuh waktu yang lama ya? Iya, sekarang kalau pahal 5 kita, kita pakai mobil distrik. Nyampe rumah kita, baterainya 5 persen, itu deg-degan di jalan. Oh iya, iya. Iya dong. Biasanya di bawah 50 persen nge-charge, di bawah 50 persen nge-charge. Oh iya gitu. Juga ya, mobilnya cukup gitu. Assalamualaikum. Silahkan, wabarakatuh. Salam. Wow, buat ini lebih ke kantor ya Om ya? Ini kantor, santai-santai ini lounge di bawah. Oke, ini berarti kalau buat tamu dateng? Nggak, ya mau tamu, mau siapapun. Ada meja pingpong apa, parcel tau-tau. Dan ada parkiran motor juga. Om anak motor juga ternyata ya? Anak motor nggak seneng beli. Seneng beli tapi seneng pakai nggak? Nggak seneng pakai? Beli dong? Takut jatuh. Om, baru banget kemarin pas aku bikin konten garasi dirip, aku bawa motornya kan, aku jatuh. Cukang, makanya ngeri. Kalau naik mobil itu nggak bisa jatuh. Kalau motor bisa jatuh. Bener. Ini Z900, Vespa, C-Journey. Terus itu quest-nya lucu nih. Wah ini listrik Om? Listrik. Oh mesinnya nggak ada gitu. Lah iya juga. Ih lucu banget. Ini buat ke pasar gitu. Iya, iya buat lucu-lucuan deh. Biasanya kita bawa ke Mandalika. Kemarin lupa bawa. Oh iya. Oh ada tempat gym juga. Jadi kita juga peduli dengan kesehatan raja kita. Jadi kunci Om bisa jadi seperti ini ya? Nge-gym? Iya, gym, olahraga, kardio sih banyak kan. Justru ini jarang. Lagi jarang. Karena waktu baru beli sering. Paling seminggu pertama doang kan Om? Nggak, nggak, nggak. Ini udah lama nih. Jadi 3 bulan lebih deh. Masih rajin tuh 3 bulan lebih. Iya, karena ada brand. Masuk juga om brand gym ke Om ya? Iya dong. Kan buat bikin otak. Ini ada motor alfa, motor listrik. Ini salah satu motor listrik keren. Brand Indonesia loh ini. Ini brand Indonesia ya? Brand Indonesia. Terus ini ada Vespa KW. Listrik juga? Listrik. Motor thrill kecil. Iya, thrill kecil. Ini apa yang pake om? Nggak tau, beli aja. Beli aja. Emang ya? Seneng beli. Emang ya? Beneran seneng beli doang. Nggak tau buat apa. Lucu aja, lucu aja beli. Lucu ya? Oh gitu. Jadi pas lagi pameran. Lucu ya? Iya, beli. Itu loh. Kan itu hobi kita tersalurkan. Benar sekali. Hobinya mahal ya om. Nah, garasi kita ada di belakang sebetulnya. Di dalam ada motor. Lihat di luar juga banyak motornya. Berarti beneran om mobil suka motor ya? Suka, suka. Banyak banget motornya berasa? Ini koleksi Vespa juga. Ini Vespa versi prep. Itu oleh Muhammad Tenggasi. Oh iya, iya. Ini Vespa Corsa. Matic nih. Ini Matic pertama nih. Ngidupinya setengah mati. Tapi hidup. Terus gini. Oh tua tua tapi om? Corsa tuh tua. Tuan dia sih dua ini. Kalau ini kopling-kopling. Kopling ini dia Matic. Tapi ada gigi 0 sama gigi 1 nya nih. Buat apa? Buat aja kan? Enggak. Gigi 0 netral. Ada netralnya. Matic tapi netralnya. Ini Vespa PBB. Tapi mesinnya mesin baru. Mesin baru. Berarti restorasi. Tapi bodinya bodi tua. Mesinnya aja yang baru. Nah ini nih. Vespa karatan. Ini karat asli? Karat asli. Coba aja. Awas tetanus. Oh iya. Karat asli ya. Ini kalau dikenceng kan megangnya tetanus. Benar. Jangan. Ini listrik. Ini listrik. Listrik? Beneran? Iya. Jadi tampilan boleh tua. Tapi listrik. Aduh aku terlalu pusing. Kok bisa listrik? Eh bisa. Casannya mana? Casannya di bawah sana. Oh beneran listrik om? Iya. Kelihatan nih. Mesti ngolong. Gak ada ini ya? Oh iya. Dia gak ada jari-jari. Apa sih? Gak ada mesinnya ya? Gak ada. Kopong. Berarti beneran suka loh si omnya. Iya. Suka punya. Suka punya ya? Makanya gak pernah. Gak pernah dipake. Dari semua motor yang banyak banget tadi itu. Yang pernah dipake. Yang sering dipake yang mana? Itu paling motor listrik ya. Yang kecil itu. Iya ya. Gak tau. Nah ini mobil-mobil lagi pada sebagian di bengkel ya. Iya. Nah ini sekarang sisa ini lagi seje. Wih. Nanti kita jalan-jalan naik ini ya. Mau doang. Kita jalan-jalan naik ini ya. Ini dulu tuh aku pernah sempet mau ngambil om. Terus? Kenapa enggak? Tapi buat ketemu yang masih bagus segala sisinya tuh udah susah banget. Terus juga kemarin yang dijual itu bensin bukan diesel. Ini bensin apa diesel om? Bensin dong. Bensin ya? Kok cari diesel? Gini. Kalau saya J7 jangan nyari diesel. Kenapa tuh? Karena bagusannya yang bensin. Yang diesel itu mesinnya isu-su. Oh iya. Kalo masalah ya? Bagusannya yang bensin. Yang bensin mesin Amerika. Mesin Amerika. Aku naksir banget aku belum punya tuh yang modelan Jeep. Kayak gitu belum ada di garasi. Oh makanya. Terus ada. Ini ada beberapa SUV lagi. Nah ini aku paling inget sama mobil om yang ini nih. Ini champion. Jimny champion. Kamu inget gak? Pas aku belum jadi influencer dulu ya. Oh iya pernah konten ini ya. Pertama kali banget aku bikin konten. Bikin review mobil. Aku beraniin diri tuh. Si om hobi mau gak ya mobilnya tak review. Ternyata mau dong gila ya. Dari awal tuh udah humble banget. Iya lah cewek. Coba coba kita kasih. Sekarang udah jadi gini. Kemarin gak gini. Nah sekarang udah pake aja ban MT. Bannya udah pacul. Buat narik towing. Buat narik yang mogok. Udah proper banget om. Bukan nariknya mogok sih. Narik diri sendiri nih. Oh narik diri sendiri ya? Iya. Kita biasanya gak peduli sama orang lain juga. Kecuali kalau dia minta tolong. Terus ini mesinnya udah dipasangin turbo. Berarti om pake ini buat off-road aja. Apa buat harian juga? Harian juga bisa ini. Harian juga bisa. Karena udah turbo kalau belum turbo dengan ban velg gini. Bawa winch yang berat itu mobilnya jadi agak lambat. Iya kan emang ini kan mesinnya kan kecil kan om. Mesinnya kecil 1.500 cc. 1.500 cc. Terus pakai snorkel. Jadi bisa nyelem. Bisa segini om rumpurnya? Bisa segini. Segini segini. Oh iya. Ini ada Jimny siap perang. Cakep. Nah ini ada Aila Turbo. Aila Turbo adalah mobil pertama modifikasi di Motomobi. Modifikasinya langsung kita turbo. Pertama kali bikin konten Aila di Turbo berarti. Aila di Turbo. Bukan pertama kali bikin konten. Bukan pertama kali bikin konten modifikasi. Berarti duluan Aila ini apa Xenia? Xenia V8 tuh. Duluan Aila ini. Duluan ini ya? Jadi dulu om ob itu narik Uber pakai ini. Oh iya. Iya Uber. Dulu belum taksi online. Dulu belum ada grab sama bojek. Udah nggak dipakai lagi dia? Dipakai ini. Dipakai. Buat hari-hari kalau ada acara kru. Ini dipakai ini pasti. Oh gitu. Ini? Nah Sigrad. Sigrad ini adalah projek kedua. Sigrad Turbo. Ini Turbo juga? Turbo juga. Makanya kami suka Turbo. Kami suka Turbo. Nah ini. Itu. Ini lebih. Dipakai lebih enak daripada itu. Ini gara-gara mesinnya cuma 1000 cc kan? Kalau ini? Ini 1500 cc. Ini 1200 cc ya? Ini 200 cc. Ini 4 cilinder. Kalau ini 3 cilinder. 3 cilinder. Oke. Jadi lebih enak mesinnya. Terus lebih kencang hasilnya begitu. Susah nggak sih om? Itu kan berarti ini jarang dilakukan oleh orang-orang kan? Jarang dilakukan. Jarang kan? Jarang dilakukan itu. Garansinya hilang. Lepas segala macem. Tapi bisa ternyata? Susah apa nggak? Nggak susah. Karena bukan kita yang ngerjain kan pasang Turbo. Oh iya. Aku lupa. Oh iya. Tinggal nyuruh ya. Gampang susah. Gampang pasang Turbo. Tinggal suruh. Tinggal suruh. Cuma memang ada proses trial and error ya. Coba dulu. Seminggu ininya nggak enak nih. Barik lagi dulu. Betulin dulu. Coba lagi. Masih belum enak. Ini coba lagi. Terus nggak enak yang lain. Trial and errornya panjang. Terus tau-tau ini udah habis pasang Turbo. Sudah sempat turun mesin sekali. Sekali apa mesinnya jebol? Ngebul. Ngebul? Kenapa dia nyampur? Nyampur. Masih rombakar. Ya rombakarnya kan dipaksa. Iya-iya bener. Kemampuannya cuma sekian horsepower. Tapi dipaksa gitu kan dipus. Dipaksa jadi seratus horsepower lebih. Panjang banget om. Ya Allah. Nggak panjang amat. Cuma bisa ceper. Bisa ceper? Iya. Oh ada R-sus. Oh ada R-sus-nya. Ini aku nggak pernah lihat kalau mau dipakai ini perasaan. Sering dipakai ini. Nggak nggak sering-sering amat. Tapi lumayan, lumayan. Buat pagi-pagi, minggu pagi gitu. Minggu pagi ya. Tapi ya mesti dibawa pulang dulu mobilnya masalahnya. Kalau ini sih. Oh iya. Ya males juga bawa pulang kadang-kadang. Terus ada satu lagi itu Xenia V8. Iya. Xenia V8-nya ini aku pertama kali tau dari proyekan ini sih. Xenia dikasih V8. Oh my god. Berarti mesinnya diganti mesin V8 kan? Diganti mesin V8. Muat ya, V8 kan gede om. Dibolongin mesinnya, dibobok ruang ininya. Iya kan dikeluarin. Tapi muat dari ruang mesin V8 masuk gitu. Nggak buat. Di bobok. Firewallnya dibobok. Jadi ruangan dalemnya dikurang, berkurang. Oh berarti dalemnya itu di hilang-hilangin. Berkurang, dimundurin. Berkurang, dimundurin. Dimundurin dikit, ngorbanin ruang kaki kiri. Dipotong-potong berarti dong? Potong. Sasis aman tapi? Dipotong juga? Nggak. Nggak. Nggak sampe sasis. Nggak sampe sasis. Terus AC-nya jadi mesti AC yang evaporator yang lebih kecil. Niat banget om. Apa motivasinya om? Motivasinya pasang V8. Motivasi? Iya. Saya punya gimana caranya, Xenia V8 gitu kan. Iya om V8. Kenapa Xenia V8-in? Iya bapak. Budgetnya berapa sih om? Iseng-iseng gitu. Iya seharga Xenia-nya kali ya. Berarti seharga Xenia-nya. Itu Xenia baru loh waktu itu. Kilometernya belum Rp1.000 masih plastikin. Langsung diganti mesinnya. Itu tapi dua Xenia udah semuanya? Udah wiring apa segala macem? Iya ya udah semuanya. Udah semuanya. Oke. Terus itu ada Jerry Aris. Aku mau Jerry Aris. Risik banget Jerry Aris-nya. Iya dong. Kan sebelumnya itu si Om Mobi ya. Si Om Mobi Om Fitra udah ganti. Jadi masa aku standar. Aku mau. Udah dibalikin lagi? Iya udah dibalikin ya gitu. Sama kayak Om Fitra lagi berarti. Iya. Habis ada pilihan kan kenal potnya. Mau pilih apa tuh namanya. Remus apa satu lagi apa gitu aku lupa. Aku lebih suka yang Remus. Suaranya lebih gahar. Remus kenceng banget soalnya. Terlalu gini. Terlalu berisik om ya. Standar dong. Om kenapa? Si Bebusnya belum dipapain berarti? Enggak memang standar. Karena kepengennya standar. Dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan. Iya. Nyari Jerry Aris standarnya pasti susah. Sama kayak nyari Evo. Pasti susah yang standar. Iya. Nyari Evo yang standar gimana? Sebenarnya yang harus dimodifikasi di Jerry Aris itu bukan tenaganya. Remnya. Remnya. Iya, iya, iya. Remnya cepet panas ya. Cepet panas. 5 lap panas. Iya, 5 lap udah panas. Umbles benar-benar. Nah itu juga belum diapa-apain. Aku malah belum mikirin kesitunya. Aku mikirin kencengnya aja. Suka mau kencengin. Sebenarnya nggak ada kenal potipuan doang kan yang dalam tuh yang. Iya, lumayan. Tapi kan nggak merasa tertipu gitu. Ah tidak. Itu suara sound bukan suara kenal pot. Lumayan, lumayan lah. Kalau di Jakarta jarang dipakai. Iya. Ngobis, ngobling-ngobling malas. Oh iya, kok malah lebih daily aja aku lebih suka pakai Aris. Nanti lama-lama juga malas. Oh lama-lama capek ya. Itu kenapa punya standarin lagi velgnya? Kemarin kan aku ganti yang ringgit 19 tuh om. Yang pas kita ke Bandalika. Dia bawanya kurang enak. Sama bunyi-bunyi di kaki-kakinya. Terus kan ini mobil kan berarti udah didesain sedemikian rupa kan sama ahlinya. Masa velgnya yang bawaannya kita ganti? Ternyata emang ini yang paling enak. Emang iya. Ya nggak apa-apa diganti. Diganti. Nah tapi kurangnya ini tuh ke dalam kan. Nggak rata bodi om. Makanya aku suka gatel gitu liatnya. Ini yang bikin nggak rata bodi. Itu anksesoris ini nih. Ini kan kalau nggak pake kan nggak terlalu mendelep kan. Oh iya juga ya. Oh jadi gitu guys. Karena si om Mobi nggak ada. Apanya sih sampingnya nih. Kaksesoris sampingnya nggak ada. Jadinya kita liatnya. Normal. Normal. Kalau mobil gue itu ngeliat dari depannya itu dia kayak ambles banget gitu ke dalam. Iya karena banyak yang nongol. Ini nongol. Tuh ada side skirt nongol. Jadi keliatan ambles. Jadi keliatan ambles. Nah kita sekarang jalan-jalan naik saja tujuh setengah jam. Boleh. Ini berarti om yang bawa? Iya anak wajah. Takut. Ini anak wajah takut katanya. Oke. Belum pernah bawa saja kan? Belum sih aku belum pernah. Jadi penumpang aja belum pernah om. Jadi penumpang aja belum pernah. Ini original ini. Ini om look banget. Bisa nggak? Nah kan satisfying kan? Shinslong banget. Original. Rapi ya om? Iya lumayan. Ini tahun berapa sih? 82. Ini berarti om look? Nggak ada yang dimodif? Ini sebenarnya karbonaturnya bukan asli tapi holy. Remnya bukan. Ada sih punya jeep yang generasi setelahnya. Oke. Tapi masih jeep. Masih jeep-jeep semuanya ya. Ini restorasi cetnya total. Dari ujung bawah ke atas. Semuanya. Ini kapan om? Terakhir di restorasi? Tahun lalu ke 2 tahun yang lalu. Oh iya. Yang ngerjain wet gloss. Yang ngerjain wet gloss. Iya. Lucu banget di ininya. Nget karena kabur. Kuat ya? Kan 3 nginci. Satu, dua, oh tengah juga. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada tarikan dalam lagi. Nah CJ7 tuh mesinnya suka bisa dijailin orang karena nggak ada kuncinya. Ini mobil nggak ada kuncinya? Nggak, ini nggak ada kuncinya. Ini kan nggak ada kuncinya. Oh, iya juga. Sudah dari luar aja ya? Kayak mobil balap aja ya? Kayak mobil balap aja ya? Kayak nambahin kuncinya lagi disini. Cuma kan jadi jelek kelihatan ada kuncinya. Gua lupa, ternyata mobil kan dari dalem bukannya ya? Iya. Iya juga. Ayo. Yang mau ngeliat gue ngobrol-ngobrol apa aja sama Om Mobi. Pakai mobil ini langsung aja main ke channelnya Om Mobi. Sekarang kita berangkat dulu. Wow, liat dulu di sini deh. Sumpah lucu banget. Jadi kayak berasa bawa mobil tempur gitu Om ya? Memang mobil tempur. Memang mobil tempur ya? Ini oli, ini aki, ini speedometer, RPM, radio. Radio nyala Om? Radio-nya asal nyala aja sebenarnya aslinya Bluetooth. Oh gitu. Oh, ada Bluetooth? AC, AC juga nyala Om? AC juga nggak ada. Oke kalau gitu guys, silahkan mampir ke channelnya Om Mobi. Sumpah. Lalu YouTube, kamer-kamer, channel Om Mobi. Wah, aku nggak expect bakal seenak ini loh mobilnya. Iya, makanya. Kalau nyetir lebih terasa enaknya lagi. Tapi saya nggak dikasih nyetir. Padahal iya. Tadi gue udah minta kan, Om sini ya pokoknya nyetir. Enggak, ini susah. Gila, enak banget Om. Keren. Terbaik, sejati terenak di dunia. Kayanya iya, benar-benar. Jadi buat kalian yang kepo, kita ngobrolin apa aja. Nah itu. Ada di channel Om Mobi. Sampai yang rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia pun ada ya. Oke Om, thank you banget Om. Oke, thank you. Thank you banget udah mau gue grebek-grebek. Iya, grebek-grebek. Anytime, bisa grebek pokoknya. Thank you Om. Thank you juga buat kalian lakukan video sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe channel gue. Gue Famels. Om Mobi. Bye-bye.